Petani tembakau resah mata pencahariannya terancam efek peraturan pemerintah tentang kesehatan. Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia makin cemas dengan kebijakan yang menekan industri hasil tembakau. Hal ini kemudian dinilai mengganggu ekosistem industri, baik hilir maupun hulu. Berdasarkan catatan APCI, saat ini di Indonesia ada 14 sentra pertembakauan dengan lebih dari 100 jenis tembakau. Petani tembakau setidaknya mampu memproduksi 200 ribu ton tembakau, di mana 70 persen diantaranya diserap IHT. Ketua Umum APCI, Dahlan Said mengatakan, dari total luas lahan sentra tembakau, sebanyak 99,96 persen lahan merupakan perkebunan rakyat, dan 97 persen produktivitas petani cengkeh diserap utuh oleh industri rokok retek. IHT adalah lokomotif yang menyerap komoditas bahan baku, tenaga kerja, dan pedagang. Sebagai satu kesatuan, maka satu gangguan yang terjadi di salah satu mata rantai ekosistem IHT, baik di hulu maupun di hilir, maka akan dirasakan akibatnya oleh yang lainnya. Ketua Umum APCI, Dahlan Said, pada Selasa 27 Agustus 2024. Dia menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang dan membatasi peredaran rokok dan produk hasil tembakau lainnya di pasar. Restriksi ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang diusung Kementerian Kesehatan. Dia merincikan pada bagian ke-21 pengamanan zat adiktif pasal 429 hingga 453 yang mengatur berbagai larangan. Antara lain, larangan bahan tambahan jual eceran, batasan tar, dan larangan menjual di radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Aturan tersebut dinilai meluluh lantakan industri hilir tembakau yang berujung pada minimnya penyerapan cengkeh petani. Soalnya, cengkeh merupakan bahan baku utama rokok kretek. Tak heran jika petani cengkeh saat ini amat bergantung pada keberlangsungan IHT. Gangguan terhadap IHT akan berakibat turunnya produksi rokok dan berujung pada petani cengkeh karena akan mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh. Terima kasih telah menonton!